Assalamualaikum, halo guys, welcome back on my youtube channel Buku Grisanto Kitchen Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalain loncengnya biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Terima kasih Masak sederhana, diawali dengan doa bansadanya hasil istimewa Siapa yuk yang udah mulai mikir buat bikin usai di jualan buat Roma dan kuasa Yuk kali ini bikin es, gampang banget, modalnya murah banget ini rek Ini kita siapkan dulu ya, satu saset jelly cincau itu loh rek Nutri jelly cincau sama 1 oz gula pasir ya Jelly cincaunya kurang lebih 5 ribuan, gula pasirnya 1 oz kurang lebih 1200an Sama airnya setengah liter ya, airnya gratis rek ya Kan di rumah pasti ada air ya Kita masak aja sampe mendidih, aku kali ini masak pake Ini loh rek, pen dari Stain Cookware, ini yang terbaru rek Yang rose pen series, ini granite jerman juga ya, sama yang kayak dulu-dulu Cuma ini desainnya lebih cantik aja, karena ini series terbaru Ini aku pake yang, apa pen yang ini loh rek Yang buat ini sauce pen gitu loh ya, buat ngodok-ngodok ini mantep banget nih rek Banyak pilihan warnanya, lucu-lucu pokoknya rek Nanti link pembeliannya aku taruh di kolom deskripsi ya rek ya Untuk ininya kalo udah mendidih, langsung aja kita entas gini ya Ini kita siapkan loyang yang ada airnya, biar apa sih? Biar agar-agarnya cepet ngeset gitu loh rek Tinggal kita cetak di wadah plastik atau pake tupperware gitu Juga boleh pake loyang juga boleh rek ya Ini bawahnya dikasih air dingin Biar nutri gelnya, ini gelinya cepet ngeset rek gitu Biar nunggunya gak terlalu lama Kalo udah agak dingin, gak ada wapnya Boleh dimasukkan kulkas, nanti dia tuh cepet Gak sampe setengah jam udah kaku rek Aku pake cetakan serut seperti ini Kok cetakan serut rek? Apa namanya? Parutan Tinggal gelinya kita potong agak kecil Kemudian kita parut seperti ini Nanti dia tuh berubah kayak Bentuknya tuh panjang-panjang ini loh rek Kayak cacing Makanya biasanya tuh ada yang nyebut ini tuh namanya es cacing rek Ada yang nyebut es cacing, es uget-uget ya Es apapun ya Pokoknya ini enak sih rek menurutku rek Dulu ada yang jual dan selalu rame Apalagi bulan-bulan puasa rek Untuk susunya aku campur antara susu yang putih sama coklat Boleh full coklat, boleh full putih Aku pake 2 liter susu rek ya Susu UHT, susu full cream gitu pokoknya rek Ini kita campur aja jadi satu Karena aku gak punya baskom besar Aku pake wajan rek ya Dan ini wajannya juga dari Stain Cookware Tuh udah rek gitu doang Dan ini tuh kayak gampang banget Bisa untuk kalian Apa ide jualan gitu loh Apalagi kalian mungkin ada disini Yang nonton itu pelajar-pelajar Yang masih sekolah Kalian buat 6 bawang jajan rek Kalian jualan ini Modalnya itu gak sampai Modalnya ini kurang lebih habisnya Tiga puluh empat ribu Tiga puluh lima ribu lah ya Ini jadinya sepuluh Sepuluh botol Kurang lebih hasilnya Satu model Tiga ribu lima ratus Ditambah botolnya Seribuan Ada yang seribu lima ratus Jadi kurang lebih Modalnya empat ribu Sampai lima ribu ya Terus tinggal kalian jual Tiga ribu Lapan ribu Tiga ribu Gitu deh Ini ukurannya seperempat litre ya Dua lima puluh mililiter Jadi ini ukurannya gede Kalian jualan sepuluh ribu aja Ini udah bagus banget Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk subscribe Like, share, dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax